Satu keluarga, ayah, ibu, dan anak berusia 10 tahun pamit untuk pergi ke Pulau Jeju. Tapi kemudian mereka bertiga ditemukan tenggelam di laut bersama dengan mobil mereka, dan mayat mereka sudah membusuk. Ayah Yuna berusia 36 tahun yang bekerja di bidang penjualan komputer. Isterinya, ibu Yuna berusia 35 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan anak mereka, Choy Yuna, adalah seorang gadis cantik yang berusia 10 tahun yang bersekolah di sekolah dasar di Gwangju. Nah, tanggal 7 Mei 2022, ibu Yuna meminta izin ke sekolah Yuna untuk pergi ke Pulau Jeju selama satu bulan. Mulai dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 15 Juni tahun 2022. Nah, mereka pergi ke Pulau Jeju ini bukan untuk liburan, tapi untuk belajar melalui program Experiential Learning. Program ini adalah program belajar di Korea, di mana murid-murid sekolah diperbolehkan untuk belajar ke daerah lain tanpa mempengaruhi absen sekolah mereka. Tapi hingga tanggal 16 Juni 2022, Yuna masih belum kembali ke sekolahnya, sampai satu minggu setelah itu. Lalu pihak sekolah pun berinisiatif untuk menghubungi orang tua Yuna, tapi sayangnya, konser mereka pun tidak bisa dihubungi. Nah, pihak sekolah pun mengunjungi apartemen mereka di Gwangju, tapi mereka tidak menemukan siapapun di dalam apartemen itu. Bahkan ketika dicek kotak pos apartemen mereka, kotak pos itu dipenuhi dengan surat-surat yang tidak pernah diambil. Jadi, seakan-akan tidak ada orang yang tinggal di apartemen ini sejak lama. Nah, pihak sekolah pun mulai merasakan kecurigaan dan keanehan. Mereka pun melaporkan pada polisi. Nah, setelah mendapatkan laporan dari pihak sekolah, polisi langsung melakukan investigasi dan menemukan bahwa keluarga Yuna tidak pernah pergi ke Pulau Jeju. Bahkan orang tua Yuna tidak pernah mendaftarkan Yuna dalam program belajar apapun di Pulau Jeju. Nah, hasil penyelidikan polisi pun mulai menemukan diri terang. Setelah melakukan pengecekan dari CCTV jalanan, polisi menemukan mobil mereka menuju ke daerah Wando, provinsi Jiwola Selatan, dan memesan salah satu guesthouse di sana. Dari CCTV juga diketahui, sejak tanggal 24 Mei 2022, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Ibu Yuna hanya sesekali keluar untuk membeli makanan, lalu kembali lagi ke kamarnya. Sedangkan ayah Yuna dan Yuna sama sekali tidak pernah terlihat keluar dari guesthouse ini. Nah, dua hari sebelum waktunya check out, ibu Yuna terlihat di CCTV sudah mengepak-ngepak barang-barangnya, lalu membuang sampah. Ibu Yuna juga terlihat memasukkan barang-barang yang sudah di-packingnya ke dalam mobil mereka. Tanggal 30 Mei 2022, pukul 11 malam, satu hari sebelum waktunya check out, mereka terlihat lagi dari CCTV. Saat itu mereka akan keluar dari guesthouse, dan Yuna terlihat sedang tertidur di gendong di belakang oleh ibunya. Mereka turun lewat lift dan pergi meninggalkan guesthouse. Ini adalah rekaman terakhir yang memperlihatkan mereka masih hidup. Nah, berbekang rekaman CCTV dari guesthouse itu, kepolisian Wando pun mengarahkan dua buah drone dan 40 unit mobil polisi untuk mencari keberadaan keluarga ini. Sampai akhirnya di tanggal 28 Juni 2022, kepolisian Guangzhou bersama pejaga pantai Wando menemukan sebuah sedan Audi yang tenggelam dalam kedalaman 10 meter di bawah air dan berjarak 100 meter dari pelabuhan. Keesokannya, tanggal 28 Juni 2022, mobil itu diangkat menggunakan alat berat. Di dalam mobil ditemukan tiga orang korban. Polisi awalnya sempat kesulitan mengidentifikasi korban karena mobil yang terkunci dan kaca mobil yang sangat gelap. Selain itu, tubuh mereka bertiga sudah dalam keadaan membusuk. Tapi dari sidik jari korban dan barang-barang yang ditemukan di dalam mobil dapat dipastikan. Korban adalah Yuna dan kedua orang tuanya. Polisi ayah Yuna saat itu duduk di kursi Tungga Mudi dengan sabuk pengaman. Sedangkan Yuna bersama ibunya ada di kursi belakang tanpa menggunakan sabuk pengaman. Nah, dari pendidikan polisi ditemukan, keluarga Yuna memiliki keurgian yang besar lewat pembelian mata uang kripto. Hal ini pun dibenarkan oleh kerabat ayah Yuna. Mereka mengalami kebangkrutan setelah menutup bisnisnya di bulan Juli 2021. Dan surat-surat yang menumpuk di kotak pos apartemen mereka ternyata adalah surat-surat tagihan kartu kredit. Dan dari orang-orang di sekitar apartemen pun diketahui bahwa mereka sudah beberapa bulan menunggak biaya sewa apartemen. Tetangga mereka juga mengatakan ada catatan kuning kecil di depan pintu apartemen mereka yang berisi tentang panggilan pengadilan tentang tuntutan dari perusahaan kartu kredit yang meminta Ibu Yuna membayar tagihannya sebesar 27 juta won. Dari penggeledahan dan penyelidikan polisi diketahui, hutang ayah Yuna sudah mencapai 100 juta won atau sekitar 1 miliar rupiah. Dan jika ditambah dengan pinjaman-pinjaman atas nama Ibu Yuna, maka total semua hutang mereka kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Polisi juga mengatakan dari CCTV terakhir saat mereka akan keluar dari guesthouse, diperkirakan Yuna sudah diberikan obat tidur. Sehingga Yuna terlihat sangat lemas hingga harus digendong oleh ibunya. Nah usut punya usut, ternyata kedua orang tua Yuna ini pernah mendapatkan perawatan depresi di rumah sakit Guangzhou. Ibu Yuna bahkan mendapatkan resep obat tidur dari dokternya. Dan polisi juga menemukan fakta bahwa polisi Yuna dan ibunya mati satu hari sebelum dinyatakan menghilang tanggal 31 Mei 2022 di sekitar guesthouse pada jam 1 dini hari. Sedangkan ponsel ayah Yuna dimatikan jam 4 pagi di dekat pelabuhan yang hanya berjarak 100 meter dari guesthouse. Dan dari histori pencarian ponsel ayah Yuna menunjukkan, pencarian terakhirnya adalah tentang kripto, obat tidur, dan cara... Jadi dari bukti-bukti yang ada, polisi pun menyimpulkan. Mereka memang mengakhiri hidup sendiri. Nah masalah setiap orang memang berbeda-beda. Tapi apakah masalah itu bisa menjadi penyebab seseorang untuk mengakhiri hidupnya? Mungkin ada satu alasan untuk mengakhiri hidup. Namun ingatlah, masih ada seribu satu alasan untuk tetap hidup. Bertahanlah sebentar saja dan carilah bantuan. Karena pasti ada orang-orang yang melihat keberadaan saja sudah bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye!